Setelah gagal maju di Pilkada Jakarta, kini isu gerakan anak abah Coblos Tiga Paslon mencuat di publik. Gerakan ini disebut sebagai dorongan atas kekecewaan masa pendukung Anies Baswedan. Menanggapi hal itu bakal cawagub Jakarta. Rano Karno menyayangkan jika ada warga yang memilih Coblos Tiga Pasangan di Kertas Suara. Menurut Rano, warga sebaiknya tetap memilih pasangan berdasarkan program yang ditawarkan untuk mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Nah tentang Coblos Tiga Pasang, pasti besok akan di Coblos Tiga Pasang. Karena ini kan kita memang ada tiga pasang. Iya kan? Ada nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Pasti di Coblos Tiga Pasang. Tinggal pasangan mana yang paling banyak, besok itu beradu. Jadi saya yakin makanya saya tadi ditanya, gimana Pak kalau ini? Saya ngerasa sayang kalau memang warga Jakarta membuang kesempatan memilih haknya. Sayang. Nah jadi artinya tidak bisa dipungkiri, pasti besok akan mencoblos Tiga Pasang. Pasti. Nggak mungkin yang nomor tiga, kita nggak mau tahu yang banyak yang mana deh. Artinya kan pasti akan ada perbedaannya. Sementara bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, menangkapi gerakan Coblos Tiga Paslon yang menyebar luas. Dengan bercanda, Pramono yakin masyarakat akan tertarik mendukungnya di Pilkada Jakarta. Saya merasa karena Pilkubnya masih tiga bulan lagi, kondisi masyarakat juga pasti berubah. Masa lihat lesung pipit saya nggak tertarik, kan pasti akan tertarik, kan begitu. Tidaknya Pramono Rano, bakal Cawagup Jakarta Suswono buka suara soal rumor gerakan anak abah Coblos Tiga Paslon. Suswono beranggapan gerakan ini mungkin karena warga belum mengenal para calon Cawagup-Cawagup. Ia mengimbau agar pendukung Anis tidak perlu khawatir, karena dia berjanji akan meneruskan gagasan dari Anis Baswedan. Ya kan tadi yang saya katakan, kita mungkin mereka kan artinya belum mengenal dengan para calon. Ya tentu nanti setelah ada dialog, setelah ada melihat apa gagasan besar apa, sebetulnya kan kita kan mestinya yang diperlukan adalah apa sih yang kira-kira ditawarkan agar rakyat Jakarta itu lebih bahagia. Intinya kan itu, bukan melihat kepada orang per orang. Karena apa, apa yang kami rintis bersama tentu yang saya sebagai calon wakil gubernur yang akan membackup sepenuhnya Pak Ridwan Kamil, dia sudah punya 70 gagasan besar yang akan ditawarkan untuk memperbaiki Jakarta ini. Tak bisa dipungkiri, Gubernur Jakarta 2017-2022 Anis Baswedan masih mempunyai basis masa pendukung yang kuat di Jakarta. Kekuatan inilah yang akan diperbutkan tiga pasangan calon. Kemana kah pendukung Anis akan berlabuh? Apakah mereka memilih satu di antara paslon? Atau justru gerakan coblos tiga paslon akan terjadi? Tim Liputan, Kompas TV. Gerakan anak abah atau pendukung Anis Baswedan mencoblos tiga pasangan calon mencuat ke publik. Hingga kini semua pihak masih bertanya-tanya pasca gagalnya Anis Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Terutama basis pendukungnya atau yang mendukungnya yang cukup kuat. Kemana kah dukungan masa Anis berlabuh? Apakah benar tiga gerakan paslon akan terjadi? Atau justru mengarah pada satu paslon? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya di studio telah hadir. Jurubicara tim Ses Pramono Anung Ranokarno, Bung Ciko Hakim. Dan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat pagi, Bung Ciko. Pagi. Dan melalui sambungan virtual ada Wakil Sekjen Partai Golkar Putri Komarudin. Selamat pagi Putri. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat saya semua nih pagi hari ini. Saya ke Putri dulu deh. Ladies first. Gimana nih nangkalnya kalau memang ada gerakan ini Put? Ya. Sebenarnya kan kami memang memahami ya. Kekecewaan yang timbul sampai akhirnya muncul gerakan-gerakan seperti itu. Baik itu di media sosial ataupun memang di beberapa media konvensional lainnya. Yang menurut kami tentu ini sifatnya emosional dan tentu harapannya temporer ataupun sementara. Namun tindakan ini juga tidak bisa kita benarkan karena bisa mempengaruhi hak orang lain untuk memilih di dalam pemilihan kepala daerah di akhir November 2024 ini. Maka kami juga meyakini Bang Ciko ataupun tim ses paslon lain juga memahami dan juga memiliki pandangan yang sama. Jadi biarlah keputusan tersebut baik itu untuk mencoblos ataupun juga itu menjadi hak individu masing-masing. Dari masing-masing supporter ataupun masing-masing pendukung paslon. Dan apalagi sesuai dengan undang-undang pemilu telah disebutkan bahwa kita semua wajib sebagai warga negara untuk memastikan undang pemilu yang berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan gerakan ini tentu bagi kami untuk Bang RK dan juga Pak Suswono kita juga berharap supaya kita bisa semakin tentu masif memperkenalkan apa yang akan kita sebagai paslon lakukan nantinya untuk kota Jakarta apabila terpilih menjadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur karena tentu mungkin karena belum adanya sosialisasi yang masih terkait dengan program dan gagasan yang dipunyai oleh pasangan calon kami Akhirnya muncul gerakan-gerakan seperti ini jadi kami tentu akan semakin masif lagi melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan apa-apa program utama yang dilusung oleh pasangan calon kami dan berdialog tentunya karena tak sayang maka tak kenal dan juga harapannya setelah itu nanti masyarakat bisa memilih dengan lebih bijak dan juga memutuskan dan menggunakan hak suaranya dengan baik pada tanggal 27 November nanti Iya tapi Put alih-alih memasifkan lagi sosialisasi terhadap sosok RK dan Pak Suswono termasuk dengan ide-ide dan gagasannya Apa kepikiran gak sih untuk menggaet juga masa loyalnya Anies Baswedan atau mungkin mengajak Anies Baswedan ke dalam tim sukses misalnya? Iya kalau dalam pemilu ini kan tentu kami menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan semua elemen masyarakat semua tokoh masyarakat dan semua pihak yang terkait gitu jadi tentu sebanyak mungkin segmentasi masyarakat baik itu pendukung siapapun ya pada saat Hillpress kemarin jadi harapannya tentu tidak ada satupun segmentasi masyarakat tersebut yang luput dari perhatian kami pada saat kami melangsungkan kampanye sampai dengan bulan November 2024 nanti jadi tentu tidak ada komunikasi khusus dengan pihak-pihak tertentu tapi kami menjalin komunikasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan ini dan tentu harapannya kami bisa menggaet sebanyak mungkin dukungan dari masyarakat yang ada di daerah khusus Jakarta ini Oke, Bang Ciko selain ide gagasan kalau saya lihat sekarang sebenarnya argumentasi atau warnnya itu sudah ke taraf ide dan gagasan ini positif sebenarnya di Jakarta ini saya lihat sejauhnya tapi selain itu ada nggak upaya lain buat menggaet? kalau memang ada gerakan seperti ini akhirnya masa loyalnya Anies Baswedan punya sikap seperti yang sudah tersebar di publik begitu sekarang? jadi kita harus pahami dulu siapa Anies Baswedan seperti kita juga mencoba memahami siapa itu Ahok mengapa mereka begitu populer mempunyai pendukung yang begitu loyal tingkat kepuasan publiknya begitu tinggi ketika memimpin Jakarta misalnya mereka ini kan tidak sekedar sosok bukan sekedar sosok Anies termasuk Ahok ya disini kita bicara soal Anies Anies is an idea dia sebuah ide dia sebuah gagasan dia sebuah pemikiran yang tentunya pemikiran itu sangat bisa diperlukan diterima dan gagasan-gagasan dia telah berhasil memberikan solusi-solusi bagi warga khususnya warga menengah ke bawah warga miskin kota yang kita lihat adalah sebagai mayoritas dari para pendukung beliau gitu jadi intinya ini yang akan kita sasar jadi saya meyakini juga warga di Jakarta adalah warga yang kritis bukan warga yang senang mengkultuskan individu kita bisa melihat dari hasil-hasil pemilu Jakarta cukup berbeda dengan daerah-daerah lain misalnya terkait dengan ini karena pendidikannya cukup tinggi di atas sekolah lanjutan atas ya di atas SMA lebih banyak daripada yang seumumnya di Indonesia adalah lulusan SMP jadi artinya bagi kami apapun yang disampaikan akan mencoblos ketiga-tiganya atau akan golput itu juga adalah hak dalam demokrasi namun tentu kami meyakini bahwa teman-teman yang sering disebut atau sering menyebut dirinya anak abah ini mendukung Pak Anies karena gagasannya, mendukung Pak Anies karena idenya, mendukung Pak Anies karena bagaimana Pak Anies bisa dekat dengan Wong Cilik nah itu juga yang bisa mendekatkan dengan PD Perjuangan misalnya dan juga bagaimana Pak Anies selalu berusaha memberikan solusi-solusi terbaik terkait dengan hunian yang layak, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan transportasi, ketersambungan antar seperti Jaklingko kita bicara kita bicara soal masyarakat di Kampung Bayam, Kampung Akwarium dan lain-lain nah hal-hal ini yang saya rasa lebih dikedepankan oleh teman-teman dari para pendukung Anies ini nah ini yang akan kita address, isu-isu yang dekat dengan apa yang diperjuangkan oleh Pak Anies yang kami rasa memang adalah suatu hal yang positif dan memang applicable untuk daerah khusus Jakarta ke depannya itu yang akan kita rawat, kita dekati dan saya rasa lambat laun tentunya teman-teman walaupun mungkin tidak semua yang kemarin memilih Pak Anies mudah-mudahan juga bisa menyadari bahwa yang paling utama adalah program dan gagasan Pak Anies dan legasi Pak Anies ini berlanjut jadi itu yang akan kita address nah satu hal lagi saya ingin menyampaikan juga gerakan seperti menyoblos pasang calon sehingga kertas suara tidak dihitung atau golput ini akan menguntungkan sebagian pihak yang akan menggunakan sumber dayanya maksimal untuk bagaimana memobilisasi pemilih artinya apapun yang terjadi pada akhirnya pemilu akan tetap dianggap sah apapun yang terjadi akan ada pemimpin, akan ada gubernur yang dipilih dan dilantik nah jangan sampai kalau istilahnya Bang Dul atau Rano Karno jangan sampai nyesel, nyesel maksudnya beliau itu itu at the end of the day suaramu itu ya itu rusak suaramu tidak didengar, suaramu tidak akan dimana kamu akan menyalurkan aspirasimu gitu jangan sampai politik itu kan sering disebut pemilihan the lesser evil gitu ya jangan sampai bukan the lesser evil yang menang gitu ya nah tapi kita bukan bermaksud mengatakan yang didukung putri itu evil ya sorry ya put tapi ini intinya begitu jangan sampai ya apa-apa yang sebenarnya kita idamkan sebagai gagasan, sebagai legisinya Pak Anies justru malah semakin jauh untuk bisa direalisasi Anda mengatakan kan Anies Baswedan, seorang Anies Baswedan itu adalah entitas ide dan gagasan betul apakah Anda juga ini mengatakan dengan penjelasan Anda tadi Bung Siko bahwa gagasan dan ide Anies Baswedan ini akan diadopsi atau malah mungkin orangnya yang akan diajak untuk berkolaborasi untuk bekerjasama memenangkan Pramono Rano sejak awal itu tadi yang kita sampaikan bahwa kami betul-betul menganggap pemilih di DKJ ini daerah khusus Jakarta adalah pemilih-pemilih yang rasional, pemilih-pemilih yang terdidik, pemilih-pemilih yang kritis dalam artian kami juga tidak mau merendahkan mereka dalam tanda kutip dengan hanya menempel tokoh ya kan mereka juga bukan tipe orang yang akan kemudian otomatis mendukung seseorang karena ada tokoh A, tokoh B, tokoh C juga turut mendukung orang tersebut tapi lebih tentunya mengedepankan gagasan tadi yang saya sampaikan tentunya akan kita lebih tempel, kita akan pelajari betul bagaimana sih, kenapa sih Mas Anies ini begitu populer termasuk bagaimana sih Pak Ahok itu begitu populer atau Bang Yos itu program-programnya juga disukai oleh masyarakat walaupun masyarakat sering lupa Bang Yos ini kan hampir semua program yang sukses di Jakarta dimulai dari Bang Yos gitu ya dan dieksekusi oleh beliau, Bang Foke juga dan banyak juga pemimpin-pemimpin lain jadi pada prinsipnya itu yang akan kami lebih kedepankan dan saya rasa bisa diadopsi program Pak Anies, Pak Ahok gitu yang betul-betul membuat mereka mempunyai tingkat kepuasan publik yang tinggi ketika memimpin Mas Agung, kalau melihat fenomena sekarang ada gerakan publik untuk mencoblos tiga pasang calon ini fenomena kekecewaan pemilih Anies yang temporari atau bisa bertahan sebetulnya sampai akhir pencoblosan nanti ya kalau saya bedah sekilas ya, cross tabulasi data survey ada temuan menarik dari basis pendukung Anies ini selain tadi sudah disinggung Bang Ciko soal pemilih rasional ternyata sebagian besar atau bahkan mayoritas pendukung Anies itu banyak terafiliasi dengan partai-partai Islam yang kita tahu di Jakarta ini Islam perkotaan sangat kuat jadi misalkan di PKS itu dukungannya bisa sampai 70% ke atas nah yang kedua adalah pemilih-pemilih kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi nah ini asal-muasal pendukung Anies dan di banyak partai itu tersebar ya di Nasdem, PKB, PAN bahkan yang menarik ada split ticket voting beberapa partai pemerintah yang memang punya afiliasi berideologis Islam ya itu sangat dekat dengan Anies gitu nah jadi kalau ditanya ini temporary atau tidak tergantung bagaimana tiga kandidat ini mampu merasionalisasi program-program mereka sehingga bisa diterima oleh kalangan pemilih Islam perkotaan yang kritis tadi nah yang ketiga yang memang merasa puas dengan program-program Anies ya karena approval rating Anies ini kan tinggi seperti itu sehingga elektabilitasnya juga bagus nah jadi tiga hal ini yang menjadi pekerjaan rumah semua partai ataupun kandidat yang maju untuk memastikan ya endorse Anies itu mengalir kemana pada ujungnya jadi di luar itu saya juga melihat bagaimana anak abah ini pengen membangun posisi tawar abahnya supaya tetap berada di orbit strategis kekuasaan dan ujungnya nanti ya abah ini menentukan siapa yang menang siapa yang kalah dan seterusnya ketika Pak Basuki Cahaya Purnama atau Ahok sudah diambil Bang Ciko nah Mbak Putri harus segera ambil Mas Anies tapi kayaknya agak susah ini jadi kalau misalkan di survei hari ini misalkan RK unggul bisa-bisa disalip sama jagoan Bang Ciko ini bisa rebound ini pram ranonya kalau RK-nya gak banyak berinovasi bermanufur-manufur tajam yang bisa membalik persepsi dan opini publik sehingga ya kalau kemarin RK-nya leading ini bisa-bisa trendnya bisa turun Mbak Putri seperti itu oke ini yang harus dicatat mungkin masukkan juga dari Mas Agung nih Putri buat tim suksesnya Pak Ridwan Kamil dan Suspono tapi saya tertarik juga dengan upaya masing-masing pasangan calon dengan menghadirkan tokoh-tokoh di balik itu untuk menangkan mereka salah satunya kalau Bang Ciko calonnya Bang Ciko ini Mas Pram dan juga Bang Rano punya calon tong ini kan figur yang dinilai ya figur yang santui lah figur yang rileks di tengah masyarakat Jakarta yang sudah cukup penat dengan carut-marutnya Jakarta mungkin Putri juga nanti Pak RK dan Pak Suswono punya nih juru bicaranya atau ketua tim suksesnya yang akan dimunculkan untuk menandingi orang-orang atau tokoh-tokoh hebat di balik itu apakah itu juga jadi pengaruh untuk mengikis apa namanya anggapan bahwa lebih baik tidak usah pilih tiga-tiganya karena tidak ada yang bisa merepresentasikan warga Jakarta ketua tim sukses itu pengaruhnya besar dalam banyak aktivitas pemenangan politik sehingga ketika ditunjuk cak lontong saya melihatnya dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan ini tim sukses otak kanan kreativitas, inovasi, entertainment dan seterusnya itu di uji, ditantang supaya anggotanya juga lebih oke ketika berhadapan dengan publik pendekatannya tidak pendekatan yang konvensional tapi baru dan beda seperti itu sehingga ketika nanti dihadapkan dengan RK Suswono Pram Rano ini memang benar-benar tidak bisa ditebak sehingga tantangannya untuk tim RK Suswono memilih ketua tim ses kemarin Pak Saroni tiba-tiba ini mundur saya tidak tahu penggantinya siapa kan nah ini menarik juga kenapa gitu yang jelas ketua tim ses ini akan sedikit banyak memperluas ceruk pemilik tapi juga bisa menjadi beban kalau misalnya ketua tim ses dan tim sesnya tidak piawai memainkan apa langgam politik yang sesungguhnya di darat maupun di udara seperti itu sehingga tantangan berikutnya yang paling penting dikondisikan adalah bagaimana tim ini punya tupoksi yang jelas sehingga tidak tidak apa tidak kesana kemari tidak offside dan punya targetan suara yang besok ketika hari habisnya terkonversi di milik suara seperti itu oke Put kalau tadi dibilang bahwa orang-orang hebat dibalik pasangan calon sebagai ketua tim sukses ini menjadi salah satu inovasi untuk memenangkan mereka siapa sebenarnya dari sosok dari apa timnya Ridwan Kamil dan Suswono yang bisa menjawab tantangan ini kira-kira iya selama ini kan kami terus secara intensif melakukan komunikasi tentunya dengan partai-partai pendukung Bank RK dan juga Pasus Wono jadi kemarin sebenarnya penunjukan Bang Sarodi itu juga merupakan salah satu bentuk dari hasil komunikasi intensif tersebut tapi tentunya dengan berbagai dinamika yang terjadi kami juga terus melihat kembali kebutuhan yang ada dan bagaimana sang figur ketua tim ses ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agung bisa benar-benar merepresentasikan apa yang ingin kami lakukan untuk kota Jakarta jadi tentu ditunggu surprise-nya karena masih akan banyak hal-hal lain yang akan muncul untuk mendukung berbagai ide dan gagasan yang akan kami usung untuk pemilu kepala daerah pemilihan kepala daerah ini jadi tentu kita akan pasti menginformasikan kepada teman-teman nanti hasil perubahannya dan lain-lainnya oke selain untuk menandingi gerakan pilih tiga paslon dari katakanlah masanya Anies Baswedan yang saya lihat sepertinya juga siring berjalannya ide gagasan yang kuat begitu dari para masing-masing calon ini akan mengikis gerakan itu juga akhirnya menentukan masyarakat Jakarta menentukan pilihannya tapi saya pertarik dengan sosok RK dan Suswono yang sepertinya belum dianggap bisa merepresentasikan warga Betawi lah katakan kalau di kubunya Bengciko kan ada Bangdul ada Rano Karno begitu meskipun Mas Pram juga bukan representasi warga Betawi tapi ada yang bisa merepresentasikan itu kalau untuk mengikis isu ini juga untuk menandingi isu ini bahwa Ridwan Kamil dan juga Suswono ini adalah bisa dianggap representasi masyarakat Betawi bagaimana put? sebenarnya kan kota Jakarta itu seperti yang kita tahu juga adalah melting pot jadi banyak sekali suku agama dan ras yang berkumpul di sini jadi tentu kami sangat menghormati seluruh suku yang berada di kota Jakarta ini dan tentu nanti gagasan dan program yang kami usung itu yang memang bisa menyasar ke seluruh segmentasi masyarakat tersebut jadi bukan hanya untuk satu suku atau kelompok tertentu jadi tentunya beberapa hal yang telah disosialisasikan oleh LRK dan juga Pasuswono kemarin yaitu 70 kedegasan besar yang telah disosialisasikan mulai dari kemarin mereka busukan ke berbagai daerah di kota Jakarta juga itu adalah berbagai hal yang menurut kami bisa membantu untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kembali taraf hidup masyarakat Jakarta dari semua kelompok jadi tentu harapannya program-program tersebut bisa tersosialisasikan dengan baik dan bisa sampai ke masyarakat dan dengan semua kesempatan ini tentu kami akan terus menggunakan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat dan melihat apakah program-program tersebut bisa kita revitalisasi atau bisa kita tingkatkan kembali efektivitasnya gitu misalnya kemarin sudah diumumkan juga bahwa Bank RK akan melanjutkan program pemberian insentif Desa Wisma sebesar 100-200 juta untuk RW-RW Jakarta tentunya melihat apa bagaimana nanti anggaran di APBD DKI Jakarta bisa memenuhi untuk apa pemberian program ini juga dan tentu kita juga banyak menyerap aspirasi tidak hanya dari program gubernur sebelumnya tapi tentu yang tadi Bang Ciko sebutkan dari pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya seperti Bang Foke dan Bang Yos yang memang sudah sukses dalam membuat kota Jakarta seperti yang hari ini kita tinggali jadi masih banyak sekali tentu yang akan berkembang dan proses kampanye ini tentu masih akan sangat lama jadi tentu kita berharap ini akan bisa dipakai semaksimal mungkin untuk memperkenalkan seluruh program kami oke ini intermezzo sedikit saya perhatikan Putri dari tadi manggilnya bukan lagi Kang RK tapi Bang RK ini juga ini juga salah satu branding sepertinya ya Putri ya sudah hijrah kan dari apa di awal-awal ketika menyesuaikan Putri manggil gue juga Bang padahal orang Amerika oke kita lanjutkan lagi kalau kemarin pesan yang disampaikan Mas Pramono Anung bahwa menunjuk Calontong adalah sebagai bentuk politik riang gembira apa yang ingin diberikan Pramono Rano Karno kepada masyarakat Jakarta apa yang ingin ditawarkan dengan politik riang gembira yang pertama kenapa Calontong Calontong itu kan bisa merepresentasikan bisa juga memberikan cerminan dari apa yang akan kita lakukan selama musim kampanye ini artinya apa-apa yang tidak berbasis primordialisme bukan berbasis kesukuan bukan berbasis hal-hal yang sifatnya bisa meruncingkan perbedaan dan kemudian ada gesekan antar warga ini dulu supaya santai dulu nih ketika muncul Calontong lucu nih tapi kalau kita lihat Calontong sendiri adalah seorang sarjana teknik dari Universitas Kenamaan di Indonesia tentunya bukan Universitas abal-abal nih yang juga sudah sekian puluh tahun berkecimpung di dunianya dan bisa dianggap sebagai seorang leader lah dalam tanda kutip di dunia yang dia geluti artinya beliau punya senioritas dianggap sebagai leader oleh kalangan-kalangan seniman juga dan saya rasa cukup matang untuk bisa memimpin satu organisasi kampanye sebesar tim pemenangan Pram dan Rano pada prinsipnya itu dan yang kedua tentu tetap di-backup dan dikelilingi oleh teman-teman yang memang ahli dalam bidangnya khususnya di bidang kampanye di bidang elektoral di bidang pembuatan visi misi dan maupun gagasan itu yang kita ingin tampilkan bahwa visi misi dan gagasan kami yang nanti akan diformulisikan oleh anggota tim lain tim ahli maupun juga tim-tim yang memang sudah biasa berkecimpung di DKI Jakarta misalnya ketua DPRD dua periode Pras Tio Edi Marsudi ada jagoan-jagoan elektoral kita Tina Tun yang sudah periode kedua ini terpilih di DPRD DKI Putra Nababan di Jakarta Timur dan ada Once Mekel yang baru saja terpilih ada juga teman-teman dari luar partai ada Bang Todung Mulia Lubi sebagai Dewan Pengarah dan masih banyak tokoh-tokoh lain nah ini yang akan kita sampaikan bahwa dengan gagasan-gagasan yang brilian yang tentunya betul-betul dipikirkan untuk menjawab tantangan-tantangan DKJ ke depannya akan disampaikan dengan gaya-gaya yang unik gaya-gaya yang santai saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Agung ya sepertinya dia tahu betul strategi kita strategi otak kanan itu bahwa kita ingin menyampaikannya dengan cara-cara yang kreatif cara-cara yang bisa lebih mudah difahami oleh masyarakat tapi juga tidak bombastis dan tidak menjanjikan hal-hal yang rasa-rasanya agak tidak mungkin untuk bisa direasesikan dan juga kita harus memberikan political education ke masyarakat terkait juga dengan apa-apa sih yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah DKJ apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat gitu mana yang harus kita bisa pisahkan dan mana yang bisa berjalan bersama-sama sehingga juga janji-janji kita tidak terlalu muluk-muluk tapi tetap tempat sasaran dapat difahami oleh warga dan pada ujungnya ya membuat warga memilih dan semoga teman-teman anak-anak abah yang tadi menyampaikan bahwa akan merusak kertas suara tidak akan hadir dari TPS perlahan-perlahan tapi pasti akan memahami bahwa gagasan-gagasan yang mereka suka yang mereka anggap pupus ketika pupusnya pencalonan Anies Baswe dan ternyata masih bisa juga dilanjutkan dengan calon-calon yang lain tapi saya juga ingin menitipkan satu pesan tadi karena terkait dengan Bang atau Kang ini penting juga bahwa kami di tim SES Pram dan Rano sama sekali juga tidak sepakat dengan sikap beberapa warga yang beberapa kali menolak KNK jadi ini suatu hal yang harus kita hindari semoga ini tidak terjadi lagi ke depan karena memang untuk mendapatkan pemimpin yang baik kita harus berusaha dan mau untuk mendengar bagaimana gagasan-gagasan itu akan di-deliver bagaimana berilah kesempatan untuk semua dan bagi kami ini penting karena kami Tuhan rumah bud oke jangan sampai ya karena semua orang punya kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi calon pemimpin jadi jangan sampai penolakan-penolakan ini juga muncul kembar seperti yang kemarin terjadi ke pasangan RK dan Suswono nah Mas Agung begini kita sekarang masuk ke tataran ide dan gagasan saya tahu Mas Agung saya yakin sudah juga menyimak ide dan gagasan dari masing-masing pasangan calon mulai dari Pramono Rano RK Suswono dan juga pasangan independen kita ada Dharma Ponrekun dan Kunwardana dari tiga pasangan calon ini ide gagasan mana yang paling bisa mengikis anggapan bahwa mereka ini tidak pantas dipilih seperti yang dianggap oleh publiknya anak abah itu tadi tapi jangan dijawab dulu ya disampai Indonesia pagi tetap lama bersama kami siap Mas Agung tadi sebelum jeda saya tanya dari tiga pasangan calon ini di Jakarta di Pilkada Jakarta yang punya ide dan gagasan sejauh ini mana yang bisa paling mematahkan apa namanya gerakan tiga paslon dicoboh sekaligus ini dari anak abah katanya siap jadi sebelum kesana saya akan memaparkan bahwa ada beberapa permasalahan yang harus segera diatasi oleh para kandidat ini paling utama di survei itu yang dan ini menarik ya temuannya karena tidak biasanya pemilih Jakarta mencetuskan masalah ini karena akhir-akhir ini kita tahu soal daya beli turun jadi ada problem soal harga-harga sembahko mahal kemudian soal lapangan kerja yang semakin menyempit saya kira problem utama soal ekonomi ini penting untuk dibuat semacam breakdown lebih detail sehingga pemilih rasional ataupun anak abah ini yang memang menjadi dalam tanda petik korban ataupun bagian dari masalah tersebut bisa merasa terwakili untuk diselesaikan masalahnya yang kedua masalah soal banjir nah ini masalah urban yang klasik tapi terus berulang dan hari ini masih belum ada solusi yang paling konkret untuk menuntaskan saya kira tiga pasang ini bisa kemudian menjabarkan secara detail ketika nanti sudah disahkan oleh KPUD bagaimana mengatasi banjir dan yang berikutnya lagi soal transportasi publik oke nah apakah misalnya di semua pasangan saya baca ada perluasan LRT MRT ya jalurnya soal jalur sepeda dan seterusnya tapi lebih menukik lagi nah dari tiga pasang ini memang saya lihat belum ada yang tajam menukik menjabarkan karena ini pemilih rasional kan dia harus tahu secara detail kira-kira arahannya mau kemana nah yang keempat soal sampah nah ini masalah urban yang kelima soal polusi udara dan seterusnya jadi saya lihat masalah-masalah ini kalau kemudian di breakdown abis oleh tiga pasang dan kemudian jelas solusi-solusinya saya kira anak abel itu akan realistis dan kembali rasional tidak serta-merta mengkultuskan secara membabi buta seorang anis tanpa melihat apa lingkungan sekelilingnya dan ini saya kira penting di semua tim ses ya di-share aja ke publik cara kami mengatasi banjir ABC cara kami mengatasi macet ABC cara kami mengatasi problem sampah ABC ya sembako mahal ABC jadi lima masalah itu aja atau satu masalah besar yang mau diselesaikan itu saya kira sudah menghentak logika publik nalar pemilih-pemilih rasional dan anak-anak abad tadi bahwa wow ini baru nih ini beda nih pasangan pram fokus banjir pasangan RK Suswono fokus misalkan masalah ekonomi sampah misalkan lapangan pekerjaan ya pengorekundarma fokus masalah sampah jadi ada diferensiasi yang gue mau masalah yang mana dulu nih selesai di Jakarta banjir sampah transportasi publik atau apa oke bagus seperti itu ini kalau saya lihat masalah-masalah ini sebenarnya masalah klasik Jakarta persis masalah klasik Jakarta banjir daya beli masyarakat transportasi publik sampah polusi jadi Anda maksudnya ini kalau mau main di tataran inovasi isu-isu tadi yang diolah kalau bisa solusi dari Denmark dibawa ke Jakarta bagaimana mengatasi polusi solusi dari Belanda mengatasi banjir gimana jadi pemilih rasional itu tercerahkan oke wah ini memang gue harus pilih nih rugi kalau gak gue pilih nyesel kata Bang Rado nyesel katanya tapi itulah saya melihat sisi positif dari Pilkada Jakarta sejauh ini tataran inovasi dan ide gagasan itu sebenarnya sudah ada tapi betul bahwa saat ini memang belum terlalu masif sosialisasinya saya juga menangkapnya seperti itu dan sehingga gerakan ini muncul nah kemudian saya akan berangkat ke mesin politik masing-masing pasangan colong saya akan tanya dulu ke Putri mesin politiknya RK Suswono ini kan besar sekali kuat sekali sebetulnya dengan partai-partai politik besar yang mengusung RK Suswono sejauh ini mesinnya dikonsolidasikan kemana saja apakah ada juga menyasar Mas Anies Baswedan Put? ya sebenarnya kan kita punya Alhamdulillah kita punya dukungan yang kuat dari seluruh partai yang tergabung dalam KIM Plus untuk Pilkada DKI Jakarta ini jadi dari kemarin kita telah melakukan beberapa pertemuan tentunya dengan partai-partai pengusung dan masing-masing partai di DKI J ini mempunyai segmentasi pemilihnya masing-masing partai Gokar dengan kekuatannya sendiri PKS dengan kekuatannya sendiri NASDEM begitu pula Gerindra dan juga seluruh partai yang tergabung di KIM jadi dengan kekuatan dan tentu anggota DPR RI yang terpilih dari daerah pemilihan DKJ ini dan juga seluruh anggota DPRD provinsi yang tergabung di KIM Plus dari kemarin kami sudah mengkonsolidasikan kekuatan termasuk juga tim relawan dari masing-masing anggota DPRD dan DPR RI yang berada di daerah pemilihan ini dan tentunya berbagai komunitas yang selama ini dikelola oleh beliau-beliau ini sehingga nanti bisa ikut terus menggerakan kekuatannya Bank RK dan juga Pak Suswono jadi nanti tentu kampanye akan kami lakukan juga secara menyeluruh tidak hanya menyasar ke pasangan calon pendukung pasangan calon tertentu pada saat PILPRAS 2024 yang lalu yang tadi sudah saya sampaikan jadi tentu kami akan menyapa sebanyak mungkin masyarakat dan tentu tadi kami juga berterima kasih kepada Bang Ciko atas sportifitasnya karena kami yakin memang berbagai dinamika yang terjadi di dalam kampanye dan Pemilu itu adalah hal yang lumrah tapi itu tidak membuat kita down ataupun merasa harus mundur dan sebagainya jadi kita justru membuat itu sebagai penyemangat kita dan tidak perlu diperpanjang memang benar sehingga apa yang kemarin terjadi itu menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk lebih semangat lagi mensosialisasi gambar RK dan Pasus Wono tentunya oke Bang Ciko mesin politik PDI Perjuangan gimana nih sejauh ini Alhamdulillah panas sudah panas mendidih jangan sampai overheat juga mudah-mudahan jadi prinsipnya memang karakter PDI Perjuangan ini agak-agak aneh agak-agak lain berbandingkan dengan partai-partai lain semakin terdesak semakin sendirian itu semakin semangat kader-kadernya dan kita lihat juga ini cukup mengagetkan apa yang dilakukan oleh saya sendiri kaget yang dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano dalam mensosialisasikan dirinya secara informal sekarang ya karena ini belum masa kampanye beliau turun ke bawah sehari bisa sampai 8-10 titik seorang dimulai dari subuh bahkan kemarin di BKT itu dari jam 5 45 pagi itu udah jalan saya udah WA-WA-an dari jam 4-45 pagi ini dan lain-lain jadi ini benar-benar di luar juga apa namanya perkiraan kami di awal namun sepertinya Mas Pram ini sudah gatel karena beliau ini udah lama gak menjadi politisi elektoral dua periode sebagai Menteri Sekretaris Kabinet tapi kita lupa bahwa beliau ini 4 kali jadi anggota DPR RI bahkan jadi pimpinan artinya udah 4 kali menang juga dia bukan orang kalahan Mas Pram ini orang menangan aktivis sejak muda dan saya banyak berbicara dengan banyak tokoh dari HMI dari GMI dari banyak aktivis-aktivis di angkatan beliau dan sekitaran angkatan beliau bahwa ini orang yang bisa diterima oleh semua jadi artinya itu juga sangat memudahkan partai kami PD Perjuangan dan juga Hanura yang membantu kami dan juga ada partai-partai lain yang kita menjalin kerjasama baik itu yang parlemen maupun non-parlemen secara informal bagaimana kita bisa memenangkan bersama tapi pada prinsipnya mesin politik itu penting tapi kembali lagi gagasan itu lebih penting sosoknya bagaimana bisa diterima akseptabilitasnya di masyarakat dan bagaimana juga kita bisa mengajak masyarakat sama-sama berpikir untuk kebaikan Jakarta ke depan tapi ngomong-ngomong mesin parpol nih Mas Agung PD Perjuangan lalu juga salah satu pengusungnya RK Suswono sama-sama punya dosa buat Anies Baswedan PD Perjuangan yang gak jadi mengusung Anies Baswedan dan PKS yang gak jadi juga mengusung Anies Baswedan dua partai ini ada di tersebar di dua pasangan calon ini kalau melihat gerakan ini dan mengacu kepada mesin partai bagaimana melihat apa ya pertarungan partai politik diantara para pengusung calon ini iya PKS PDIP ini punya mesin partai yang solid itu gak bisa dibantah di Jakarta rehannya terafirmasi PKS 18 kursi PDIP 15 kursi dan saya kira dua partai ini memang dan terdapat selalu diandalkan di kontestasi pilkada ataupun kompetisi elektoral manapun gitu karena mereka memang partai kader yang punya apa ya sistem kaderisasi yang solid lah seperti itu artinya apa dalam konteks pilkada partai tadi memang penting tapi selesai di masa pendaftaran oke dan berikutnya yang paling penting itu justru kandidatnya saya pengen masuk pada tahapan dimana di awal ini kan ada persepsi bahwa Mas Prambang Rano ini dapat efek underdog efek sementara Bang RK dan Bang Suswono itu dapat bandwagon efeknya kemungkinan menangnya besar tapi selambat jalan kemudian perlahan waktu bergulir saya lihat ada pergeseran itu ya tapi ini bisa berubah lagi siapa yang dapat bandwagon siapa yang dapat underdog dan seterusnya sehingga memang tugas paling penting bagi RK Suswono maupun Mas Prambang Rano bagaimana terus bergeliat bagaimana terus bergerak berinovasi supaya apa memang bandwagon efek ujungnya nanti bakal mereka terima bukan lagi sebaliknya dan harapannya memang peta pertarungan ini tidak berakhir dua putaran biar selesai karena kalau semakin lama semakin bahaya semakin tajam nanti perseteruannya seperti itu oke ini efek bandwagon dan juga apa apa satu lagi underdog ini memang sangat menarik ketika mesin-mesin partai politik yang sudah kalau Bang Siku sudah mendidih nah kalau Putri sepertinya juga akan sangat mendidih karena partainya juga banyak nih yang mendukung nah kalau terakhir saya masing-masing pada narasumber saya pagi hari ini kalau Putri sendiri melihat efek bandwagon dan juga underdog tadi yang diilustrasikan oleh Mas Agung sepertinya dinamisme Pilkanda Jakarta ini kan agak lain gitu ya kalau melihat yang paling apa metode kampanye yang paling jitu sebenarnya yang enak di tetangga masyarakat Jakarta itu yang kayak gimana sih Put? ya Jakarta ini kan sebenarnya barometer politik Indonesia ya sudah lama seperti itu makanya begitu Pak Presiden Jokowi menang di Jakarta beliau digadang-gadang menjadi calon presiden dan akhirnya dua periode sudah nyaris beliau rampungkan jadi siapapun yang menang di daerah Jakarta ini tentunya nanti akan menjadi tokoh nasional juga yang suaranya akan begitu diperhatikan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia bukan hanya di provinsi DKJ saja tapi juga untuk seluruh provinsi di Indonesia lainnya jadi tentunya karena Jakarta juga dipenuhi dengan masyarakat yang rasional yang menginginkan solusi untuk permasalahan di provinsi ini kita juga menggunakan segala cara yang tentunya bisa dilangsungkan selama masa kampanye ini jadi selain belusukan tetap muka langsung serangan udara juga tentu kita gunakan dan kita juga mengedepankan memang citra positif dari Bank RK yang sudah terbangun selama ini dua kali menjabat sebagai kepala daerah di provinsi Jawa Barat yang merupakan juga daerah aglomerasi yang nantinya akan bekerja sama dengan provinsi DKJ juga untuk memastikan bahwa daerah ini tidak tertinggal dengan kepindahan kita ke ibu kota baru jadi tentunya nanti serangan darat serangan udara akan terus kita langsungkan sampai dengan kampanye akhir di bulan November 2024 nanti jadi tentu hal-hal yang sedang berkembang penolakan penolakan ataupun ada gerakan-gerakan untuk mencoblos tiga paslon tersebut kami harapkan bisa terkiki seiring dengan waktu dan masifnya sosialisasi dari masing-masing paslon tapi yang tentu yang ingin kami ingatkan adalah kami berharap dengan anggaran pilkada yang sangat besar untuk DKJ sendiri kita menghabiskan 975 miliar rupiah untuk DPT yang mencapai 8,2 juta jadi kami berharap seluruh warga DKJ yang mempunyai hak pilih di tanggal 27 November nanti akan menggunakan hak pilihnya dengan baik kita menggunakan anggaran ini sebaik-baiknya supaya menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bisa membawa DKJ ke arah yang lebih baik ke depannya oke itu tadi buat jualan penting itu bahwa sosok Ridwan Kamil itu adalah mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ya hampir belum dua periode mantan Gubernur Jawa Barat yang punya peran untuk juga mengonsolidasikan daerah-daerah penyangga ibu kota Bekasi, Bogor, Depok dan sebagainya ini penting buat jualan catatan aja tuh ya itu penting buat jualan jadi apa itu yang bisa dijual sepertinya dari RK untuk mengikis ego sektoral diantara daerah-daerah penyangga ibu kota itu tadi saya ke Bang Ciko Bang Ciko terakhir kalau tadi serangan daratnya udah masif udaranya gimana nih? Insya Allah kita memang sekarang kan masih tadi ya memanaskan mesin walaupun mesinnya udah cukup panas tapi pada prinsipnya ini kan kita belum ditetapkan sebagai calon ya kan tim SES juga belum apa resmi secara diakui oleh KPU dan kita terus masih melakukan konsolidasi konsolidasi tapi kedepannya tentu yang kita utamakan itu tadi seperti apa yang disampaikan juga putri ini harapan kami memang pilkada di DKI Jakarta ini DKIJ ini akan menjadi contoh bukan hanya contoh bahwa ada tokoh-tokoh yang memang mumpuni mempunyai rekam jejak yang sangat baik mempunyai pengalaman yang komprehensif di bidang-bidangnya masing-masing ini bertarung terkait dengan gagasan visi misi bagaimana menjawab tantangan ke depan dengan agumerasi dan lain-lain juga sebagai contoh untuk daerah-daerah lain bagaimana itu semua bisa ditarungkan dalam ganda kutip dengan cara-cara yang kreatif cara-cara yang aman damai dan tidak menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat atau antar pendukung dan kembali lagi kembali ke topik bahwa kami juga ingin menghimbau mengajak teman-teman baik itu para pendukung Mas Anies atau pendukung Pak Ahok untuk mengingat bahwa beliau kedua ini memiliki legasi-legasi yang kedepannya tentu harus dihidupkan kembali dan tetap bertahan hidup dan gagasan-gagasannya harus tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi alasan teman-teman tersebut mendukung tokoh-tokoh tersebut karena kita juga meyakini bahwa pendidikan yang tinggi levelnya bagi warga Jakarta tentunya bisa mengaitkan antara sosoknya dengan gagasan-gagasannya bukan hanya terkait dengan oh sosok kami ini di Zolini tidak dicalonkan dan lain-lain tetapi artinya kembali lagi kenapa memilih sosok-sosok tersebut kan tentunya karena ideas gagasan sehingga itulah yang harapan kami bisa kami juga bantu untuk tetap menghidupkannya kembali Mas Akung singkat kalau tipikal pemilih Anies Baswedan itu lebih bagus digempur di udara atau di darat satu dua-duanya iya otomatis harus dua-duanya tapi saya ingin masuk begini pemilih Anies ini kan kalau kita pahami ideologi secara klasik dekat dengan Islam ya per kotaan otomatis ke PKS dimana disitu ada RK Asus tapi kalau kita melihat pengertian ideologi secara kontemporer kekinian ada nalar keberpihakan nah itu lebih dekat ke PDIP ini tinggal bagaimana kedua tim ses ini memperebutkan pemilih Anies di sisi yang mana kalau bisa diambil sederhananya siapa yang mendapat endorse Anies kemungkinan menangnya lebih besar di ujung karena semuanya pasti melakukan pakem kampanye yang mirip-mirip udara, darat, laut dan seterusnya tapi siapa yang mendapatkan endorse Anies karena endorse Ahok sudah didapat Pram Bang Rano maka endorse Anies ini menentukan bagaimana kalau Pilpres kemarin endorse-nya Jokowi Prabowo dan seterusnya menentukan sekarang di Jakarta endorse-nya Anies menentukan siapa yang menang di Jakarta kalau di tataran Pilpres ada Jokowi kalau di Pilpres ada Jakarta ada Anies nah ini menarik bagaimana nanti masing-masing pasangan calon bisa mendapatkan endorse Anies itu juga penting meskipun memang Masai Loyal itu juga merupakan masyarakat Jakarta yang sepertinya masih bisa punya pola pikir yang digoyang dinamis karena mereka punya pemikiran logik yang lebih baik di tataran perkotaan baik terima kasih peran-anak sumber saya hari ini ada Wakil Sekjen Partai Golkar Putri Kemarudin langsung dan juga Jurubicara PD Perjuangan dan juga Timsas Pramonorano Ciklo Hakim dan juga Mas Agung Baskoro dari Trias Pertika terima kasih setelah berbagi informasi dan perspektif pagi hari ini sehat selalu sampai jumpa lagi ya